Intro Hai everyone, kembali lagi bersama saya Hendy. Di video kali ini, saya akan merangkum serial drama Jepang bergenre thriller misteri yang diadaptasi dari novel berjudul And Yuriko Become Alone. Berkisah tentang sebuah legenda Yuriko Sama, yaitu kepercayaan terhadap kutukan yang telah diwariskan secara turun-temurun di SMA Yurigahara. Konon siswa dengan nama Yuriko akan menjadi Yuriko Sama yang memiliki kekuatan mutlak seperti ratu. Siapapun yang menentang Yuriko Sama akan sengsara, namun hanya satu murid yang akan menjadi Yuriko Sama. Jika ada beberapa nama Yuriko di sekolah, para siswa ini harus pindah sekolah atau jika perlu mereka harus mati sampai hanya ada satu orang Yuriko yang tersisa. Cerita bermula di salah satu sekolah tua terkenal di Jepang, yaitu SMA Yurigahara. Katanya sampai 20 tahun lalu, sekolah ini merupakan sekolah khusus perempuan, tapi sekarang sudah berubah menjadi sekolah umum. Di antaranya ada seorang siswi bernama Yasaka Yuriko memutuskan masuk ke SMA Yurigahara dan sekarang duduk di kelas 1. Awalnya sekolah ini bukanlah tujuan Yasaka, namun ada satu alasan kenapa ia akhirnya memutuskan masuk ke sekolah ini, yaitu Yasaka ingin tetap berada satu sekolah dengan Mizuki Shimakura, yang merupakan teman dekatnya sewaktu SMP. Akan tetapi Yasaka selalu dibuli oleh teman-teman sekelasnya, bahkan baru sebulan masuk ke sekolah ini seterata atau tingkatan para siswa sudah ditentukan. Terkadang Yasaka berpikir, apa karena sikapnya yang pendiam sejak SD menyebabkan dia pasti akan menjadi objek bulian. Memang masih ada Mizuki yang mau menjadi temannya, tetapi Yasaka khawatir jika ia terus bergantung kepada Mizuki, mungkin suatu saat Mizuki merasa terbebani dan tak ingin menjadi temannya lagi. Apalagi Mizuki yang memiliki paras cantik, cerdas, dan juga ramah, membuatnya populer di kalangan murid pria. Namun Mizuki selalu saja menolak semua pria yang berusaha mendekatinya, dan lebih cenderung perhatian kepada Yasaka sahabatnya. Suatu hari, wali kelas mengumumkan, masing-masing perwakilan kelas satu akan berpartisipasi dalam sebuah drama panggung. Semua teman sekelasnya sepakat menunjuk Yasaka sebagai panitia kelas, padahal dia sebenarnya tidak ingin. Kabar tersebut, Yasaka beritahukan juga kepada Mizuki. Tak ingin temannya sendirian, maka Mizuki memutuskan ikut menjadi perwakilan dari kelasnya. Dengan adanya Mizuki, membuat Yasaka jadi agak tenang. Di sana, Mizuki menanyakan, apa Yasaka tahu tentang legenda Yuriko Sama yang diwarisi sekolah mereka? Tetapi Yasaka baru pertama kali ini mendengar tentang legenda tersebut. Di masa lalu, ada seorang siswi bernama Yuriko yang terjun dari atap sekolah untuk bunuh diri. Dari cerita yang beredar, murid bernama Yuriko itu sering dibuli dengan kejam dan akhirnya melompat dari atap gedung. Di saat terakhir, Yuriko mengatakan kalau kutukan ini akan terus berlanjut dan kebencian itu terus ada dan membayangi sekolah ini. Kemudian sejak itulah dikenal sebagai legenda Yuriko Sama yang dipercaya memiliki kekuatan misterius yang besar. Legenda ini bukan tentang hantu atau arwah penasaran. Tetapi Yuriko itu hidup di antara mereka hingga sekarang. Kekuatan Yuriko Sama akan diturunkan dari generasi ke generasi sebagai ratu yang berdiri di atas semua murid di sekolah ini. Dan siapa yang bisa menerima kutukan itu hanyalah seorang siswa perempuan yang memiliki nama Yuriko. Itu artinya Yasaka adalah salah satu kandidat pewaris Yuriko Sama karena dia juga punya nama belakang Yuriko. Nasib buruk akan menimpa kepada siapa saja yang menentang Yuriko Sama. Sesuatu yang buruk ini misalnya seperti ada yang terjatuh dari tangga atau mengalami kecelakaan lalu lintas. Bahkan dua tahun lalu, ada insiden seorang murid yang wajahnya tersiram asam sulfat. Jika ada beberapa orang yang punya nama Yuriko, maka Yuriko Sama akan menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan Yuriko-Yuriko yang lain. Sebab cuma satu orang yang akan dipilih menjadi Yuriko Sama. Bagi yang tak ingin bernasib buruk, biasanya mereka akan keluar atau pindah sekolah sampai pada akhirnya tersisa satu orang saja. Satu orang itu adalah Yuriko Sama dan dialah yang akan mengendalikan sekolah ini. Diketahui saat ini, ada lima orang murid bernama Yuriko di SMA Yurigahara. Di antaranya, Kishi Yuriko dari kelas 1-1, Nishijima Yuriko dari kelas 1-2, Yasaka Yuriko dari kelas 1-4, Matsuzawa Yuriko dari kelas 1-5. Kemudian yang terakhir adalah Tsutsumi Yuriko dari kelas 3-2. Tsutsumi juga lah yang menjadi Yuriko Sama selama dua tahun berturut-turut. Rupanya ada sebuah asosiasi yang bertugas mengawasi dan melindungi legenda tersebut. Asosiasi itu dikenal dengan nama Asosiasi Lili Putih. Selain itu, ada seorang guru bernama Takamizawa yang belakangan ini sering memperhatikan Yasaka menyendiri. Takamizawa pun menanyakan pada wali kelas tentang kecurigaan kalau Yasaka mengalami pembulian di kelasnya. Tetapi wali kelas membantah hal tersebut seolah-olah dia tidak peduli dengan keadaan muridnya. Pada kenyataan, perundungan yang dialami Yasaka semakin parah. Cuma Mizuki yang berani secara terang-terangan melawan para siswi yang telah membuli Yasaka di antaranya Sara Mitsuno dan juga Maho Kanzaki. Sewaktu menaiki tangga, dengan sengaja Mizuki menyinggol tubuh Sara kemudian menangkap sebelum gadis itu terjatuh. Ia kembali memperingatkan Sara agar lain kali berhati-hati sebab sekolah ini lebih berbahaya dari yang dipikirkan oleh Sara. Mizuki dipercaya untuk menulis naskah drama dan dia pun menyarankan satu cerita yang sangat ingin dia buat yaitu tentang legenda Yuriko Sama yang telah diwarisi secara turun-temurun di sekolah ini. Sebelum pulang, Yasaka memperhatikan Mizuki yang sedang ngobrol secara tertutup dengan kakak kelas dari klub drama bernama Sota Kinoshita. Ia pun turun ke lantai satu dan melihat ada dua orang kakak kelasnya yang sedang berdebat di antara siswi kelas tiga bernama Juri Asaka dengan Susumi Sang Yuriko Sama. Dari gosip yang beredar, sepertinya juri menyimpan sesuatu kebencian terhadap Susumi dan kemungkinan itu berkaitan dengan kutukan Yuriko Sama. Rupanya Susumi menyadari kehadiran empat Yuriko lain yang secara kebetulan ada bersamaan di ruangan tersebut. Ia tentu saja sudah menyelidiki identitas mereka semua dan tentang kekuatan nama Yuriko mereka akan segera tahu sendiri. Kesokan hari, kegiatan belajar berlangsung seperti biasa. Akan tetapi, Yasaka tidak bisa fokus mendengar penjelasan guru disebabkan ia masih memikirkan maksud perkataan Susumi kemarin. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba dari luar jendela ia melihat ada seseorang yang terjun dari lantai atas. Yasaka yang tergejut segera keluar untuk memastikan dan di lantai dasar ia melihat seorang siswi yang telah terbaring kaku yang ternyata adalah juri. Yasaka pun menghubungkan kejadian ini dengan peristiwa kemarin di mana juri ribut dengan Susumi. Apa kejadian ini akibat kutukan Yuriko sama atau bukan penyebabnya masih belum pasti. Bisa saja karena kecelakaan atau hal yang lain. Yang terpenting saat ini nyawa juri tidak terancam dan masih bisa terselamatkan. Beberapa murid ada yang percaya ini hukuman karena juri dianggap punya masalah dengan Susumi. Dan bagi siapapun yang menentang Yuriko sama akan mengalami hal buruk. Saat di kelas, Yasaka kembali menerima bulian dari Mahu. Sarah yang melihat itu malah memperingatkan Mahu untuk mulai hati-hati dengan Yasaka. Sebab dia memiliki nama Yuriko dan siapapun yang melawannya akan bernasib sengsara. Untuk menyelidiki lebih lanjut tentang legenda Yuriko sama, Mizuki bersama Yasaka pergi ke ruang peralatan lab kimia yang katanya dijadikan markas asosiasi lili putih. Asosiasi itu merupakan perkumpulan yang menyimpan semua informasi tentang Yuriko sama. Di sana ia bertemu dengan ketua asosiasi, yaitu Kotaro Yuri. Karena ini hanya perkumpulan kecil, jadi anggotanya hanya berisi dua orang saja. Asosiasi ini sengaja diciptakan untuk menyimpan segala informasi tentang Yuriko sama agar bisa diwariskan ke setiap generasi. Selain dirinya, Kotaro ditemani oleh seorang siswi lain yang menjadi wakil, yaitu Yuriko Misaki. Untuk menjadi anggota asosiasi ini, ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu nama. Di antara bagian nama Kotaro dan Misaki sama-sama punya nama Yuri atau Yuriko di dalamnya. Sayangnya jika hanya nama depan atau bukan nama belakang, tidak akan bisa menjadi Yuriko sama. Itu sebabnya siswi yang tidak punya bagian nama Yuriko seperti Mizuki tidak diizinkan bertanya apapun kepada mereka. Cuma Yasaka yang dibebaskan melihat semua berkas yang ada di sana. Beberapa saat kemudian, Nishijima Yuriko juga datang, karena dia punya banyak pertanyaan soal legenda Yuriko sama. Berkas-berkas itu berisi data-data rinci mengenai peristiwa bagaimana pemilik nama Yuriko mengalami insiden misterius di sekolah. Dari terjatuh di tangga, muntah di kelas, berhenti dari sekolah, bahkan ada yang video intimnya tersebar di media sosial. Dari sini mereka dapat menyimpulkan kalau sangat beresiko menjadi kandidat Yuriko sama. Namun Kotaro tak ingin mereka khawatir, karena seburuk apapun kondisinya, belum ada yang sampai mati. Sementara itu, Mizuki yang harus keluar ruangan dihampiri oleh Takamizawa Sensei. Gurunya itu ingin menanyakan apakah sejak masuk sekolah ini, Yasaka telah dibuli. Mizuki merasa pertanyaan itu sangat aneh. Sebab baru saja anak walinya, yaitu juri terkena musibah, tetapi kenapa Takamizawa lebih mencemaskan anak kelas satu yang tak ada hubungan dengannya. Seperti biasa, Yasaka pulang sekolah bersama dengan Mizuki. Namun tiba-tiba dari arah belakang, dengan sengaja Maho yang menaiki sepeda berniat menabrak mereka berdua. Keduanya masih sempat menghindar. Dan di saat itulah mendadak setang sepeda Maho longgar, menyebabkan gadis itu hilang kendali dan terpental hingga terjatuh di aspal. Ia tidak dapat menggerakkan tubuh lagi dan harus dibawa menggunakan ambulans. Kejadian itu bukanlah satu-satunya musibah yang terjadi di hari yang sama. Di sekolah, ternyata ada seorang siswi lagi yang terjun dari atap. Dan setelah dipastikan, itu dialami oleh Matsuzawa Yuriko dari kelas 1-5. Dia bersimbah darah. Dan setelah Takamizawa sensei memeriksa kondisinya, Matsuzawa dinyatakan tewas. Rupanya ada seorang saksi mata, yaitu Kishi Yuriko, yang mengaku sempat melihat si pelaku. Ciri-cirinya adalah murid dengan rambut kepang yang setelah kejadian langsung melarikan diri. Apa mungkin Sutsumi pelakunya? Karena cuma dia yang mengenakan rambut kepang di sekolah. Siapapun pemilik nama Yuriko yang gugur, dipercaya dia tidak terpilih oleh Yuriko sama. Empat hari setelah kejadian itu, kematian Matsuzawa Yuriko dinyatakan sebagai bunuh diri. Sedangkan Mahu yang sebelumnya mengalami kecelakaan sepeda, sekarang kembali bersekolah lagi. Dari keterangan Mahu, ia merasa seperti ada yang sengaja mengutak-ngatik setang sepedanya. Sontak semua pandangan tertuju kepada Yasaka, seolah-olah dialah penyebab Mahu mengalami kecelakaan. Sara dan kawan-kawan lalu menyeret Yasaka ke dalam toilet untuk dipaksa mengaku apakah dia pelakunya atau bukan. Tetapi Yasaka sama sekali tidak tahu apa-apa. Sara yang tidak percaya, bahkan sampai menampar Yasaka untuk memaksanya mengaku. Ia ingin agar Yasaka segera pindah sekolah, karena kalau tidak, Sara akan membunuhnya. Yasaka hanya bisa menangis kesakitan. Kenapa harus dia yang menderita seperti ini? Walau sudah berusaha menyembunyikan bekas tamparan di pipinya, tetapi Mizuki langsung menyadari itu. Ia tidak ingin Yasaka merahsiakan apa-apa lagi dari dirinya. Namun Yasaka takut, jika ia memberitahu Mizuki kalau dirinya dibully, hubungan mereka akan berakhir. Karena Mizuki yang kuat dianggap tidak pantas berteman dengan Yasaka yang lemah, dan itu akan membuat hubungan mereka jadi tidak nyaman. Yasaka tak ingin, dia hanya menjadi orang yang dilindungi saja. Ini pertama kalinya ada kandidat yang tereliminasi hingga meninggal, kecuali dulu pernah ada yang mendapat bulian kejam, dan kemudian memilih untuk mengakhiri hidup, yaitu Yuriko Sama generasi pertama. Menurut Kotaru, memang sangat disayangkan seorang kandidat Yuriko Sama harus mati. Ia percaya kekuatan Yuriko Sama itu sungguh misterius, dan tidak dapat dijelaskan. Karena itu, ia berpikir ada makna khusus dibalik kejadian kali ini, sama seperti yang pernah dialami kakaknya dulu. Kotaru lalu menunjukkan kalung Leontine peninggalan sang kakak. Ternyata dulu dia pernah punya kakak perempuan yang tewas akibat mengalami kecelakaan. Karena terlalu sering menerima bulian, kemudian ada stalker yang mengikutinya, dan sekarang terlibat menjadi kandidat Yuriko Sama, Yasaka jadi berpikir, apa ada cara untuk menghindari semua ini sekaligus. Dan Mizuki pun memberi usul yang cukup berani, yaitu daripada takut dan melarikan diri, kenapa Yasaka tidak mencoba menjadi Yuriko Sama saja. Jadi keesokan hari, sesuai saran dari Mizuki, Yasaka datang ke sekolah dengan penampilan baru, seperti Yuriko Sama, dari mulai mengepang rambut dan mengenakan pita merah. Rencana ini cukup berhasil, karena suasana kelasnya jadi sangat berbeda dari biasanya. Terutama buat Sarah yang biasa membuli Yasaka. Ia sepertinya mulai merasa takut jika legenda Yuriko Sama itu benar adanya, dan itu sangat mengganggu pikiran Sarah. Malamnya ketika Yasaka selesai membaca berkas-berkas, ia pun berniat pulang. Namun entah mengapa, Yasaka seperti merasa ada seseorang yang mengawasinya. Karena itu ia berusaha secepatnya untuk keluar dari sekolah. Dan ketika ia sampai di lantai bawah, tak jauh dari tempatnya berdiri, ia melihat seseorang yang mendekat ke arahnya, dan orang itu adalah Sarah. Seperti yang pernah Sarah katakan sebelumnya, jika Yasaka tidak pindah sekolah, maka ia akan membunuhnya. Merasa takut Yasaka segera pergi berlari. Tapi ia tak dapat menghindari karena Sarah lebih cepat menangkapnya, kemudian mengempaskan Yasaka hingga terjatuh dari tangga. Menurut Sarah, jika memang benar Yasaka adalah Yuriko Sama, maka dia pasti bisa menunjukkan kekuatan mistis. Tapi sebelum ia melaksanakan niat jahatnya, tiba-tiba ada yang menghentikan Sarah, yaitu sotak kakak kelas dari klub drama. Tak lama kemudian, Mizuki datang menghampiri Yasaka. Menganggap Mizuki adalah penghalang, Sarah mengancam kalau dia akan membunuh Mizuki duluan. Tapi hal itu sama sekali tak membuat Mizuki takut. Ia malah meminta Sarah melakukannya, daripada cuma banyak bicara. Mizuki mampu menghindari serangan Sarah, lalu dengan cepat ia menyerang balik. Hanya dalam satu kali serangan, Sarah akhirnya jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, Takamizawa Sensei yang juga melihat kejadian itu, membawa Sarah ke ruang guru untuk menjelaskan semua perbuatannya. Saat di perjalanan pulang, Sarah yang masih kesal kepada Yasaka dan Mizuki, masih saja mengatang-atai mereka. Namun ia tak menduga, kalau ada seseorang yang mengikuti, kemudian menyerangnya secara tiba-tiba. Kesokan hari, Yasaka masuk sekolah dengan penampilan biasa, dan tak sengaja mendengarkan pembicaraan Maho dengan temannya, kalau mereka tidak dapat menghubungi Sarah. Sebelum memulai pelajaran, mendadak wali kelas memanggil Yasaka, karena ada detektif yang ingin meminta keterangan darinya. Kedua detektif itu mengabarkan, kalau Sarah ditemukan tewas terbunuh. Dan maksud mereka memanggil Yasaka, karena kemarin malam, mereka berdua sempat bertengkar di sekolah. Yasaka tak membantah, kalau dia memang punya masalah dengan Sarah. Kabar kematian Sarah telah menyebar luas di sekolah. Maho yang menganggap Yasaka adalah pelaku, mendadak langsung menyerangnya. Tetapi hal itu dicegah oleh Mizuki yang ingin melindungi Yasaka. Meski wali kelas berusaha memperingatkan Mizuki untuk tidak menggunakan kekerasan, tetapi Mizuki sama sekali tak memperdulikan perkataan gurunya. Baginya guru-guru di sekolah ini tidak paham tentang definisi kekerasan. Menyerang orang lain dengan sengaja, itulah yang disebut kekerasan. Termasuk mengetahui dan sengaja mengabaikan siswa yang dibuli, juga disebut kekerasan, sama seperti yang gurunya lakukan terhadap Yasaka. Sedangkan yang dilakukan oleh Mizuki ini sebagai bentuk pembelaan diri yang legal. Sementara itu terjadi insiden lain yang menimpa Kishi Yuriko. Ada seseorang yang sengaja menorongnya hingga terjatuh dari tangga. Beruntung dia masih bernafas. Awalnya Takemizawa Sensei berniat menghubungi ambulans, tetapi menurut Mizuki akan lebih cepat jika langsung diantar ke rumah sakit terdekat. Sebelum pergi, Kishi sempat bilang kepada Yasaka kalau dia didorong oleh Yuriko Sama. Ia jadi berpikir, apa mungkin semua kejadian ini merupakan hukuman. Bahkan Susumi juga bilang, Kishi telah disingkirkan oleh kekuatan Yuriko Sama. Tak lama kemudian, Takamizawa datang dengan terburu-buru. Ia menyampaikan kalau Kishi telah bunuh diri akibat mengalami overdosis obat tidur. Sejak insiden itu, kehidupan sehari-hari Yasaka mendadak berubah. Mahu dan juga teman-temannya yang lain berhenti membuli Yasaka, seolah-olah mereka semua tidak ingin bernasib buruk. Dengan kata lain, di sekolah ini sekarang tidak ada yang berani melawan orang-orang yang punya nama Yuriko, seperti Susumi, Nishijima, dan tak terkecuali Yasaka. Saat akan mengunjungi ruang asosiasi lili putih, di sana Yasaka justru bertemu Takamizawa Sensei. Kesempatan itu digunakan Yasaka untuk menanyakan tentang legenda Yuriko Sama generasi pertama, karena mereka akan menggunakan cerita itu di dalam pertunjukan drama. Takamizawa pun menceritakan, sebelum Yuriko menjadi penyebab legenda ini, dia seperti memiliki semacam kekuatan aneh. Dia dibuli di sekolah, kemudian satu persatu orang yang membulinya mengalami nasib buruk. Sejak itu, semua orang takut kepadanya, dan tak ada lagi yang membuli dia. Tanpa seorang pun teman yang bisa diajak bicara, tentunya membuat Yuriko kesepian. Tapi ada seorang guru yang menyelamatkannya, dan akhirnya dia jatuh cinta kepada guru itu. Alasan dia bunuh diri bukan karena dibuli, melainkan karena perasaan sakit hati setelah dihianati oleh guru yang dicintainya. Takamizawa lalu membuka berangkas, dan mengambil sebuah buku tua di dalamnya. Buku itu merupakan buku harian Yuriko Sama generasi pertama, dan jika berminat, Yasaka dibolehkan membaca buku tersebut. Menurut Takamizawa ini adalah kesempatan yang bagus menampilkan cerita asli dalam drama, untuk menunjukkan kepada semua orang tentang kebenaran sesungguhnya dari legenda Yuriko Sama. Namun kebebasan yang diberikan kepada Yasaka sangat membuat Misaki jadi iri kepadanya. Sebagai wakil asosiasi, ia menyampaikan kepada Tsutsumi, kalau ketua sudah ditipu oleh Yasaka. Ternyata selama ini Misaki telah menjadi mata-mata, dan dia tidak dapat membantah perintah Tsutsumi. Ketika pulang, Yasaka kembali merasa ada yang mengawasi dan mengikutinya. Ia pun segera berlari mencari tempat bersembunyi. Rupanya orang yang selama ini mengikutinya adalah Sota. Tapi Yasaka belum sempat melihat wajah Sota, jadi saat itu ia belum tahu siapa orang yang mengikutinya. Kesokan pagi, sekolah kembali dibuat heboh. Itu karena perdebatan antara Tsutsumi dengan juri yang sudah bisa kembali bersekolah. Alasan ia terjun disebabkan rasa putus asa dan penyesalan terhadap kematian sahabatnya. Juri menuduh Tsutsumi yang menyiramkan asam sulfat kepada sahabatnya. Tetapi Tsutsumi bersikeras bilang kalau kejadian itu murni karena kecelakaan. Mendengar itu, Yasaka jadi teringat dengan cerita Mizuki sebelumnya mengenai kecelakaan di ruang lab kimia dua tahun lalu. Ada insiden siswi yang wajahnya tersiram asam sulfat. Nama siswi tersebut adalah Mizushima Yuriko yang merupakan sahabatnya juri. Karena itulah juri sangat benci kepada Tsutsumi. Dia menganggap Tsutsumi sengaja menaruh botol berisi asam sulfat itu agar jatuh dengan mudah dengan tujuan menyingkirkan Mizushima. Sekaligus akan menjadikan Tsutsumi sebagai Yuriko sama. Baik kecelakaan dua tahun lalu, setahun lalu, dan tahun ini, juri merasa semuanya direncanakan oleh Tsutsumi. Ia bahkan menyalahkan Takamizawa sensei yang dianggap komplotan Yuriko sama. Karena sebelumnya juri pernah melaporkan kalau Tsutsumi yang mencelakai Mizushima. Akan tetapi, Takamizawa mengabekan laporan juri seolah-olah dia ingin membiarkan Mizushima mati. Sementara Tsutsumi, ia sama sekali tidak terpengaruh perkataan juri dan tetap pada pendiriannya kalau dialah satu-satunya penerus Yuriko sama. Nishijima pun mengejarnya karena dia masih butuh penjelasan apa benar Tsutsumi sampai tega merencanakan kejahatan demi bisa menjadi Yuriko sama. Secara tenang Tsutsumi menjawab kalau semua ini adalah kehendak Yuriko sama dan orang selanjutnya yang akan disingkirkan adalah Nishijima. Mendengar itu, Nishijima jadi emosi. Ia menanyakan lagi bagaimana kalau dia yang menyingkirkan Tsutsumi lebih dulu. Secara mengejutkan, tiba-tiba saja bola besi jatuh tepat ke atas kepala Nishijima. Darah keluar dari matanya dan seketika ia pun tewas di tempat. Tsutsumi bilang bahwa kejadian ini merupakan hukuman dari Yuriko sama yang tak mungkin memilih serangga tak berharga seperti Nishijima. Selanjutnya yang tersisa hanyalah tinggal dua orang Yuriko. Tsutsumi sangat optimis bertahan hidup sampai akhir sebagai satu-satunya Yuriko sama yang diakui. Setelah insiden itu, para guru dan murid telah sepakat. Mereka tidak akan membatalkan drama panggung karena itu demi mengenang siswa yang telah tiada. Semua murid kelas satu mulai berlatih dengan Yasaka yang berperan sebagai Yuriko sama. Namun Mizuki mendadak meminta izin kepada Takamizawa Sensei untuk sedikit merubah cerita aslinya. Di akhir ada adegan Yuriko yang seharusnya melompat dari atap sekolah. Tapi Mizuki beralasan mereka tak bisa membuat settingan panggung setinggi itu. Jadi sebagai gantinya, Mizuki akan menggunakan pisau mainan untuk adegan akhir. Makin hari, akting yang ditunjukkan Yasaka semakin natural dan dia dipuji oleh teman-temannya yang seolah melihat Yuriko sama yang asli. Tsutsumi yang tak ingin kekuasanya hilang merencanakan suatu hal untuk menghukum Yasaka. Secara khusus dia meminta Misaki menukar pisau mainan yang akan digunakan dalam drama dengan pisau asli yang sangat tajam. Tanpa mereka sadari, rupanya pertemuan itu diawasi oleh Akira. Tsutsumi yang berniat pulang tiba-tiba disergap oleh seseorang yang membiusnya. Sesuai rencana, Misaki telah bersiap menukar pisau palsu dengan yang asli. Hari itu akan diadakan latihan geladi sebelum acara pementasan. Awalnya drama berjalan sesuai latihan sebelumnya. Tapi di pertengahan cerita, Takamizawa sangat kaget karena orang yang memerankan Yuriko tiba-tiba berganti dari Yasaka menjadi Akira yang seorang pria. Ia panik dan segera menghentikan drama kemudian menanyakan kepada Mizuki kenapa karakter Yuriko diubah menjadi laki-laki. Mizuki pun menjelaskan kalau mulai sekarang mereka akan memperlihatkan kebenaran dari legenda Yuriko Sama. Diceritakan kalau sosok Yuriko itu adalah seorang pria yang ingin menjadi perempuan kemudian masuk ke sekolah dengan cara memalsukan gendernya. Dia menjalani hubungan dengan guru yang pada akhirnya guru itu minta berpisah sebab dia ingin menjalani hidup yang normal. Mizuki pun menjelaskan kalau buku harian itu sebenarnya ditulis oleh siswa pria. Dia sudah minta tolong kepada polisi untuk memeriksa dan menurut data 20 tahun lalu siswa yang terjun dari atap sekolah ini adalah seorang pria. Dan siswa itu beruntungnya tidak mati. Siswa tersebut bukan bernama Yuriko melainkan siswa laki-laki bernama Yurio. Tentu saja semua orang di sana terkejut karena mereka tahu nama lengkap guru Takamizawa adalah Yurio Takamizawa yang artinya dialah Yuriko generasi pertama. Sementara di ruang lab kimia Kotaru menyeret sebuah koper besar yang setelah dibuka ternyata ada Tsutsumi di dalamnya. Rupanya orang yang menculik Tsutsumi adalah Kotaru. Dia sama sekali tidak takut jika perbuatannya ini akan membuatnya menerima nasib buruk. Karena Kotaru tahu legenda itu hanyalah kebohongan dan Yuriko sama itu sebenarnya tidak pernah ada. Kotaru mengambil botol berisi asam sulfat dari dalam lemari dan berniat menghukum Tsutsumi. Namun tiba-tiba Yasaka datang mencegahnya. Gadis itu memohon supaya Kotaru tak menambah lagi dosanya lebih dari ini. Tak disangka Kotaru sengaja menyamar sebagai siswi berkepang demi membunuh ketiga Yuriko. Dari mendorong Masuzawa di atap, mendorong Kishi di tangga, dan yang terakhir menjatuhkan bola besi di kepala Nishijima. Tapi yang membunuh Sarah bukanlah Kotaru, melainkan guru mereka yaitu Takamizawa. Jadi di malam itu, setelah membawa Sarah ke ruang guru, dia tetap mengikuti Sarah hingga pulang, kemudian membunuhnya secara kejam. Takamizawa menulis kisah hidupnya sendiri sebagai legenda Yuriko sama dan ingin membuat semua orang lebih menyadari kekuatan misterius ini. Sebab alat terbaik untuk mengendalikan hati seseorang, yaitu menggunakan rasa takut mereka. Dan alasan kenapa Kotaru tidak mengincar Yasaka, yaitu karena dia mengalami pembulian. Dan kondisi ini sama seperti Yuriko sama generasi pertama. Misaki marah karena sebagai salah satu anggota asosiasi, cuma dia yang tidak diberitahu soal ini. Menurut Mizuki, sampai kapanpun Misaki tidak akan bisa bergabung sepenuhnya dengan Takamizawa dan juga Kotaru. Soalnya antara Takamizawa dan Kotaru sebenarnya adalah sepasang kekasih. Kenapa dia bisa tahu rahasia ini, yaitu berkat Yasaka. Waktu itu Yasaka pernah melihat kalung leontin yang dikenakan Kotaru, sama persis dengan kalung leontin yang dikenakan Takamizawa. Fakta menyimpang ini membuat guru lain jadi jijik mendengarnya. Itulah kenapa Takamizawa selalu menyembunyikan jati dirinya, karena menganggap orang lain tak bisa mengerti. Cuma Kotaru yang dianggap bisa menerima dia apa adanya. Takamizawa pun mengakui kalau memang dialah Yuriko sama generasi pertama. Selama ini dia bergerak di balik layar untuk menjaga agar kekuatan dari legenda itu tidak punah. Takamizawa merasa, asalkan bersama Kotaru, mereka berdua bisa mewujudkan apa saja, karena pertemuan mereka telah ditaktirkan. Namun Mizuki memberitahukan ada fakta tersembunyi yang masih dirahasiakan oleh Kotaru dari Takamizawa. Yaitu fakta tentang Mizushima Yuriko yang terkena asam sulfat sebenarnya adalah kakak perempuan Kotaru. Ini bisa dibuktikan lewat foto yang diperlihatkan oleh juri kepada Yasaka, di mana Mizushima mengenakan kalung liontin yang sama dengan kalung liontin yang Kotaru kenakan. Kotaru sangat menyayangi kakak dan keluarganya, tetapi semua itu hancur gara-gara legenda Yuriko sama. Takamizawa juga lah yang mengabaikan laporan dari juri kalau kecelakaannya menimpa kakaknya karena ulah Tsutsumi. Kemudian 6 bulan setelah kejadian, akibat merasa frustasi kakak perempuannya memutuskan mengakhiri hidup. Di mata Kotaru, orang yang menjadi penyebab semua ini adalah Takamizawa. Kotaru tidak benar-benar mencintainya dan cuma berencana untuk balas dendam. Namun Takamizawa tetap percaya kalau Kotaru masih mencintainya. Jika seperti itu yang dipikirkan, Mizuki bilang kenapa Takamizawa tidak coba bertanya langsung saja kepada Kotaru. Tanpa pikir panjang, Takamizawa pergi mencari Kotaru. Ia ingin memastikan bagaimana perasaan Kotaru kepadanya. Awalnya Kotaru mencoba menenangkan Takamizawa. Tapi tujuan Kotaru melakukan itu cuma untuk merebut pisau dari tangan Takamizawa. Kemudian langsung menusuknya. Sejak awal rencana, Kotaru hanya ingin mengakhiri legenda Yuriko Sama, terutama menghukum orang-orang yang telah menyebabkan kematian kakaknya. Lalu alasan Kotaru tidak mengincar Yasaka bukan karena ingin menjadikan gadis itu sebagai Yuriko Sama yang baru. Hanya saja dia tidak bisa membunuh Yasaka. Disebabkan selalu ada stalker yang mengawasi dan mengikuti kemanapun Yasaka pergi. Satu-satunya cara mengakhiri legenda Yuriko Sama ini, yaitu dengan membunuh semua siswi bernama Yuriko yang ada di sekolah. Jika tak ada lagi Yuriko yang tersisa, maka legenda yang telah membunuh kakaknya Kotaru juga akan berakhir. Yasaka mengingat kalau dulu Kotaru pernah bilang kepadanya bahwa kematian kakaknya itu pasti punya makna khusus dibaliknya. Namun sekarang yang terjadi, karena kakaknya mati, adik yang dia sayangi menjadi seorang pembunuh. Apa Kotaru tidak merasa kasihan kepada kakaknya? Tetapi perkataan Yasaka itu tak berarti apa-apa untuk Kotaru yang sudah dipenuhi dendam dan kebencian. Dia berniat menyerang Yasaka. Namun tiba-tiba Sota datang untuk melindunginya. Kotaru yang berniat kabur, dicegat oleh Mizuki yang langsung membanting tubuhnya. Gadis itu membisikkan sesuatu kepada Kotaru. Kemudian pergi menemui Yasaka. Di sana Mizuki melihat Susumi masih hidup dan punya suatu rencana untuknya. Karena kebenaran legenda Yurikosama sudah terbongkar, Susumi ingin mengubur legenda itu bersama dirinya sehingga ia memutuskan mengakhiri hidup. Sedangkan juri awalnya dia berterima kasih kepada Mizuki yang telah membantu membalaskan kematian sahabatnya. Tapi ia sama sekali tidak menyadari Mizuki punya pemikiran lain yang ingin membunuh juri dengan cara menikamnya. Dengan sengaja Mizuki merekayasa seolah Susumi dengan juri saling membunuh. Sebenarnya sejak masuk ke SMA Yurigahara, Mizuki memperhatikan Yasaka sering dibully oleh teman-teman sekelasnya. Demi melindunginya, Mizuki bersedia menjadi malekat bahkan iblis sekalipun dan berniat menjadikan Yasaka sebagai Yurikosama yang baru. Soal stalker, ia memanfaatkan kakak kelas yaitu Sota untuk mengawasi mereka. Alasan kenapa Sota mau melakukannya yaitu karena Mizuki mengancam akan menghancurkan klub drama jika menolak. Mizuki bahkan mendekati juri untuk mempengaruhinya agar mereka berdua bisa bekerja sama. Sebab ia tahu juri punya dendam kepada Tsutsumi dan juga Takamizawa. Dari informasi yang diberikan Mizuki, Takamizawa jadi tahu siapa saja orang yang membuli Yasaka. Karena itu, dia mensabotase sepeda milik Maho dan juga menyingkirkan Sara demi menghukum orang-orang yang berani melawan kandidat Yurikosama. Itulah penyebab kenapa Maho bisa mengalami kecelakaan fatal. Sewaktu Yasaka ditampar oleh Sara di dalam toilet, ia langsung mengetahuinya dari video yang dikirimkan oleh Akira. Lalu ketika Kishi terjatuh dari tangga, Mizuki sengaja menyarankan membawa Kishi ke rumah sakit dekat stasiun. Alasannya, karena itu rumah sakit yang sama dengan tempat di mana juri dirawat. Jadi kematian Kishi bukan karena bunuh diri, melainkan itu rencana Mizuki bersama juri agar membuat Kishi seolah mati karena mengalami overdosis. Kemudian sewaktu Kotaro melemparkan bola besi, Mizuki sebenarnya melihat Kotaro di atas namun ia berpura-pura tidak melihat apapun. Dengan menggunakan kecantikan, kecerdasan, dan pengaruh yang dimilikinya, mudah bagi Mizuki mendapatkan mata-mata seperti Akira, yang dapat ia kendalikan sesuka hati dan menyuruhnya mengawasi Tsutsumi. Mizuki percaya, dengan kebaikan hati yang dimiliki Yasaka, dia pasti mampu menghancurkan dunia yang sempit dan menyimpang ini. Lalu apa kata terakhir yang dibisikkan Mizuki kepada Kotaro? Yaitu ia bilang, jika Kotaro ingin melakukannya, maka lakukanlah dengan cara yang lebih cerdas. Kotaro harus menerima hukuman atas segala perbuatannya. Mizuki yang tetap ingin menjaga nama baiknya, memutuskan membunuh juri supaya nantinya juri tidak menyebabkan masalah atau membocorkan persengkongkolan mereka. Pada akhirnya, rencana Mizuki membuat seorang Yuriko yang tersisa sungguh berhasil. Setelah kejadian itu, kehidupan sehari-hari yang normal telah kembali seperti semula. Tapi ada satu hal yang berubah total, yaitu kini Yasaka mulai berperan sebagai Yuriko Sama. Berbeda dengan Tsutsumi, Yasaka punya hati yang baik, sehingga pengaruh Yuriko Sama akan lebih positif juga untuk orang-orang di sekitarnya. Ini artinya, legenda Yuriko Sama tetaplah ada. Dan selama ada orang yang percaya, selama itu juga cerita itu bertahan sebagai kutukan dan legenda. Bahkan di akhir cerita, Mizuki menyerahkan tugas selanjutnya kepada petugas kebersihan yang ternyata selama ini diam-diam turut menjaga legenda Yuriko Sama. Cerita pun berakhir. Alat terbaik untuk mengendalikan hati seseorang yaitu menggunakan rasa takut mereka. Terkadang, ada beberapa orang yang percaya pada mitos karena sudah sangat frustasi. Ia menggunakan mitos sebagai media untuk mencapai kesuksesan, seolah manusia sudah tak memiliki cara lain agar tetap berjalan dengan semestinya. Sebagai manusia, jika sudah berada di titik terendah, hal apapun bisa kita lakukan bahkan percaya. Mungkin beberapa dari kita akan menganggap hal tersebut tidak logis. Akan tetapi, perlu diingat bahwa tak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika. Orang-orang yang percaya mitos tak sepenuhnya salah karena hal tersebut sifatnya sangat pribadi. Asalkan, kepercayaan itu tidak mengganggu orang lain. Sekalipun lenyap, selama ada orang yang percaya, legenda itu akan terlahir kembali. Terima kasih sudah menonton hingga akhir cerita. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih sudah menonton!